Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, membenarkan adanya kabar penundaan gaji PTK non-ASN di tingkat SMA, SMK, dan SLB sekepri. Menyikapi hal itu, Disedi Kepri telah menganggarkan dana senilai Rp29 miliar pada APBD perubahan untuk melunasi gaji PTK non-ASN hingga akhir tahun 2022. Andi menambahkan, penundaan gaji 2.400 PTK non-ASN itu lantaran dana gaji tersebut hanya dianggarkan selama 6 bulan pada periode penganggaran sebelumnya. Saya tidak tahu nih, secara pasti saya tidak mau juga artinya mereka-reka bahwa memang pembahasan pada waktu tahun 2021 dianggarkan untuk tahun 2022 di gaji PTK non-ASN 6 bulan. Ya wajar kalau Pak Gubernur marah kan gitu-gitu. Tapi kan saya selaku Kepala Dinas dimasuk tanggal 17.10 Rp30. Artinya waktu penganggaran itu Bapak belum masuk berarti Pak ya? Belum masuk saya. Tetapi walaubagaimanapun prosesnya sekarang, apapun ceritanya ya, ya itu resiko saya lah kan gitu. Apa sih yang kita lakukan? Nah, ya itu tadi di perubahan lah insya Allah. Apalagi kira-kira Pak. Berarti untuk solusinya kita sejauh ini kita usaha anggarkan untuk di APB di perubahan nanti Pak ya? Perubahan. Perubahan ini karena di bulan Agustus saja belum kita bayarkan Pak. Di bulan Agustus. Kira-kira kita ada berapa banyak Pak yang belum nih Pak? 2.400 itu di tingkat, eh maksudnya di kategori SMP. SLB, SMP, SMA, dan SMK. Andi berharap, para PTK non-ASN sekepri dapat bersabar menunggu tindak lanjut dari penganggaran tersebut. Nantinya, masing-masing PTK non-ASN akan mendapatkan gaji dengan besaran 2,5 juta hingga 2,7 juta rupiah sesuai dengan golongan masing-masing. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Hairuddin, UTV mengabarkan.